Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya Khususnya selamat malam bagi yang ada di Jepang Karena sekarang saya sedang ada di Jepang Welcome to Santrimen Dunia Talks Sekarang udah series yang ke-16, gak terasa Oke, di Santrimen Dunia Talks kali ini kita akan membahas tentang negara Qatar nih Jadi, tema kita kali ini adalah Qatar, kemajuan Islam di negeri para sultan Kenapa bisa dijuluki negeri para sultan atau rich country dan sebagainya Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita hari ini Jadi, for your information, nama narasumber kita kali ini yaitu Mas Darul Ma'arif Asri Beliau sekarang sedang studi di Qatar Saya akan menjelaskan biodata singkat beliau dulu Beliau ini menamatkan S1-nya, jurusan ilmu Quran dan tafsir di Alauddin State Islamic University Dan sekarang sedang meneruskan studi pasca sarjananya Di Hamad bin Khalifa University di Qatar Setahu saya ini universitas yang sangat terkenal di Qatar Jurusan Islamic Civilization and Society Oke, beliau ini juga sangat, apa ya Sangat banyak sekali prestasinya Salah satunya pernah menang Olimpiade Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi Dan organizational experiencesnya juga banyak banget Sekarang ini beliau juga sedang menjabat sebagai kepala bidang Di bagian humas di PPI Qatar Dan juga koordinator sentiment dunia Qatar gitu Oke, gak usah lama-lama Saya langsung add aja Mas Darul-nya Halo, Assalamualaikum Mas Darul Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang masih di Qatar ya Mas ya, berarti? Iya, Alhamdulillah masih di Qatar Baru sampai sih beberapa bulan yang lalu kan Oke Gak usah lama-lama Mas Darul Langsung aja Karena kita punya waktu cuma satu jam Boleh gak Mas, saya tanya-tanya dulu Sebelum kita kepoin nih tentang Qatar itu seperti apa Kita kepoin dulu nih Orang yang akan menjelaskan tentang Qatar Kayaknya pada setuju semua ya Oke Mas Darul Satu yang saya penasaran Orang-orang yang memilih kuliah di luar negeri gitu Kenapa Qatar gitu Mas? Apakah Gimana ya? Apakah sesimpel Oke, let me try first And we'll see the result gitu Dan sekarang Untungnya Mas Darul lulus Dan sekarang saya di Qatar gitu Atau Ya memang itu Big dreamnya Mas Darul dari dulu Bahwa saya Ingin kuliah di Qatar Seperti apa Mas? Oke Ini menarik sih sebetulnya Jadi Kenapa saya bisa sampai di Qatar nih? Sebelumnya itu saya tidak Ketika selesai satu Kemudian Mulai melis tuh Kira-kira Kira-kira mau Tapi pilihan bahwa harus keluar negeri itu sudah Tekadnya udah kuat banget gitu Pokoknya harus keluar negeri Cuman Ke negara mana itu belum Nah ini udah list beberapa negara gitu Udah daftar beberapa beasiswa Tiba-tiba dapat broadcast dari junior Kan biasa tuh Kalau kita lagi cari-cari beasiswa Gabung-gabung di grup Kemudian tiba-tiba ada broadcast Nah disitulah saya Lihat ada Qatar Karena sebelumnya belum kepikiran Saya coba Saya coba Cross check Apakah betul info yang di broadcast itu atau tidak Saya chat ke Apa Ke Instagramnya kampus Hamad bin Khalifah HBQ Setelah itu Email juga Kemereka Saya tanyaan tentang beberapa detail informasi itu Ternyata ada beberapa yang salah Tapi kemudian Saya mencoba lah Yang membuat saya tertarik Sebetulnya ke Qatar Karena Jurusannya Jurusannya itu Saya berusaha sedetail mungkin Sespesifik mungkin Jurusannya Sebelum di Qatar Sebetulnya saya sudah menarget Islamic Society Di SOS University London Nah tapi karena Pada tahun itu Ternyata program itu ditutup Di SOS University Dan kebetulan juga Saya dapat Islamic Society Di Qatar Akhirnya itulah Yang membuat saya Pilih menjadi Pertimbangan utama Kenapa pada akhirnya Saya mulai Qatar Nanti dari situlah Baru kemudian diketahui Oh ternyata di Qatar Begini dan seterusnya Oh gitu Wah FYI Sebenarnya karena pandemi Jadinya kan Di stop semua Mas Jadi di kampus saya itu Ada program Keluar negeri Jadi sebenarnya Tahun ini Saya itu dijadwalkan Untuk ikut Student program Ke SOS juga Ke London Tapi karena pandemi Jadinya di cancel Tapi untuk tahun depan Tidak tahu nih Semoga bisa ya Mudah-mudahan Iya bener Bener banget Oke Saya Apa ya Search di Google Si sebenarnya Ini universitasnya Namanya Hamad bin Khalifa University ya Mas Di Qatar Itu kan Kalau saya lihat Di top ranking Di universitas Di ranking Di Qatar itu Masuk top 3 lah Bahkan Masuk Second rank Ranknya Universitas di Qatar Kok bisa gitu mas Mungkin Bisa kasih tipsnya Sedikit aja gitu mas Untuk mungkin Adek-adek kita Adek-adek kita Yang di luar sana Yang pengen kuliah Sebelum kita Ke Tema kita Ini berarti Tips buat Yang mau masuk Di Hamad bin Khalifa ya Boleh Oke Jadi kalau Hamad bin Khalifa Itu memang dia Apa ya Itu memang sebetulnya Universitas yang dibangun oleh Qatar Khusus untuk Pasca Sarjana Jadi di Hamad bin Khalifa Itu kalau gak salah Cuman ada satu Untuk jurusan S1 gitu Sisanya itu semuanya Untuk magister Atau dokter Untuk PhD Nah Sehingga sebetulnya Hamad bin Khalifa Itu tergolong muda Jadi dia kampus muda Di Di Qatar Yang paling tua Ya Qatar University Jadi Jadi yang paling utamanya Qatar itu kampus Pertamanya mungkin ya Itu Qatar University Kemudian Hamad bin Khalifa ini khusus Menjadi Research Kampusnya Dan dia itu berada di Jadi disini ada istilahnya Education City Jadi Qatar itu melalui Jadi projek Pendidikannya Qatar itu Arsitek utamanya adalah First Lady nya Yaitu Sheikh Alamoza Itu ibunya Emir yang sekarang Jadi beliau yang menjadi Arsitek utamanya Beliau membangun Education City Di dalamnya ada banyak Kampus-kampus internasional Di antaranya Northwestern University Dari Amerika Georgetown juga Kemudian Texas AM Jadi kampus-kampus itu Ditarik oleh Qatar Untuk buka cabang disini Nah di dalam itulah Di dalam kawasan Education City inilah Satu-satunya Yang merupakan Produk aslinya Qatar Adalah Hamad bin Khalifa Wow Oke Jadi tipsnya Untuk adik-adik apa nih Maksudnya Belajar dengan giat aja Atau gimana Belajar giat Pastilah Iya Kemudian beberapa Beberapa Apa ya Yang pasti Mempelajari Dengan detail ya Jadi betul-betul Melihat Dia passionnya Mau kemana Tujuannya buat apa Jadi tidak Tidak sekedar Keluar negeri juga Karena kan Sampai di luar itu kan Jangan Jangan yang dilihat itu Yang enak-enaknya saja Karena pasti ada Perbuat Apa Perjuangannya ya Perjuangannya di dalam Itu yang Tidak mudah Perbedaan Iklim dan sebagainya Ada banyak hal Tapi Kalau bisa Khusus untuk Hamad bin Khalifa Yang saya lihat adalah Kampus ini Itu Sangat Menyukai Interdisiplineri Atau multidisiplineri Approach Oke Jadi semua Teman-teman yang Melakukan proyek Di sini Semuanya itu Tidak Tunggal gitu Jadi pendekatannya Misalnya Kalau misalnya Di Indonesia Biasanya Kita misalnya Apa ya Misalnya sekarang Lagi marak Soal misalnya Misalnya kemarin Maulid Atau tentang Kasus yang Intoleransi Misalnya Karena biasanya Dalam Islamic Science Itu Yang dibahas adalah Bagaimana pandangan Islam Tentang Intoleransi Misalnya Di Hamad bin Khalifa Dan Kayaknya di Semua Universitas Barat Tarlah Saya sebut demikian Itu memang Mereka Mempelajari Islam Tidak sebagai Islamic Science Tidak sebagai Iman gitu Tapi melihatnya Betul-betul murni Sebagai ilmu pengetahuan Sehingga pendekatan Yang digunakan Adalah pendekatan Humanitis Jadi melihatnya Dengan Menggunakan Tools dari Sosiologika Antropologika Ekonomi History Dan sebagainya Jadi seperti itu Menurut saya Jadi kalau Teman-teman yang Mudaftar di Hamad bin Khalifa Itu Tolong diperkuat Penekanan Bagaimana Anda Menggunakan Interdisiplinary Atau multidisiplinary Approachnya Untuk Penelitian Yang Anda inginkan Oke Sama sih Kayak Di Jepang Juga setahu saya Memang kayak Research plannya Itu Bakalan Dipertimbangin Banget gitu Mas Kalau mau Ke jenjang Master Atau doktoral Mungkin sama ya Di beberapa negara Di universitas Dimanapun Oke Kita langsung aja Mas Ngebahas tentang Tema kita hari ini Yaitu Ini kayak Anti mainstream Banget gak sih Ada kata Sultan Di sana Kita Sapa dulu Mas Banyak banget Tim Hore Kita Di luar sana Halo Kang Ezi Ketua Santrimen Dunia Tadi Kalian Nanya Mas Darul Kok Ada kata Sultan Di sana Kenapa Mas Darul Ya emang Kalau image saya Pertamanya Kalau denger Kata-kata Negara Qatar Itu adalah Negara super kaya Pokoknya Dari Mas Darul Yang menarik Yang menarik adalah Karena Sebetulnya Ketika Pertama Kesini Saya Tidak Terlalu Mengetahui Bahwa Ternyata Beneran Qatar Yang jadi Negara Terkaya Jadi Istilah Sultan Itu Sebetulnya Kan Lagi Rame Lagi Rame Di Indonesia Sultan Apa Artis Artis Kan Banyak Dijulok Sultan Inilah Untuk Menunjukkan Kekayaan Setelah Sampai Disini Emang Bener Emang Sekaya Itu Karena Masuk Pun Itu Yang Paling Mencolok Di jalan Di jalan Level Kendaraannya Level Kendaraan 1 juta Umat Mobil 1 juta Umat Di Indonesia Misalnya Avanza Senia Dan Sekelasnya Disini Mobil 1 juta Umat Ada Land Cruiser Lexus Emang Kayak Gitu Udah Melihat Langganan Sehari Lihat Brand Biasa Gitu Kalau Di Tanah Air Mungkin Land Cruiser Sama Lexus Itu Udah Jadi Mobil Dinas Gubernur Kali Ya Kalau Disini Udah Mobil Biasa Aja Bisa Aja Hari Hari Lihat 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 Kayak Gitu Kemudian Setelah Saya Melihat Yang Mendengar Oh Jadi Dia Ternyata Negara Terkaya Dari Dari Banyak Dari Banyak Apa Institusi Yang memberikan Jurnal Salah satunya Misalnya Global Finance Magazine Itu bahkan Sudah sampai 20 kali 20 tahun Berturut-turut Qatar Masih Menjadi Negara Terkaya Dan Wajar Sebetulnya Karena Masyarakatnya Dikit Luasnya Kurang lebih Provinsi Banten Penduduknya Kayaknya Nggak sampai 3 juta 2 juta Sekian Apalagi Yang Orang Katari Asli Orang Katari Asli Itu Kalau Nggak Salah Cuman 500 Ribuan Nggak Sampai Nggak Sampai 10% Nggak Sampai 10% Dari Total Populasi Jadi Enaknya Kalau Katari Mereka Tidak Mungkin Miskin Itu Satu Tidak Mungkin Miskin Tidak Mungkin Miskin Karena Kalaupun Ada Orang Katar Asli Yang Yang Tidak Punya Kerjaan Misalnya Jadi Ada Beberapa Juga Jadi Di Teman Teman Biasa Ada Soal Katar Tahu Lalu Tahu Enggak Salah Di Kompas Di Katar Di AC Ditaruh Di Luar Ruangan Gitu Ada Juga Berita Saking Panasnya Summer Tahun Lalu Itu Jalanannya Dicet Memang Benar Memang Benar Tapi Tidak Semua Jalanan Di Katar Dicet Untuk Mengurangi Panasnya Ada Memang Beberapa Jalan Yang Dicet Di Kota Besar Mungkin Di Daerah Kota Di Jalan Jalan Utama Dicet Memang Supaya Mengurangi Panasnya Kemudian AC Di Luar Ruangan Yang Saya Lihat Justru Itu Tidak Hanya Di Summer Jadi Banyak Di Suk Wakif Itu Misalnya Salah Satu Pasar Tradisional Yang Menjadi Objek Wisata Di Suku Wakif Itu Banyak Yang AC Air Conditioner Yang Berdiri Biasanya Di Indonesia Itu Banyak Disimpan Di Luar Ruangan Jadi Orang Nongkrong Di Cafe AC Ditaruh Di Luar Untuk Membantu Mendinginkan Kembali Soal Bahwa Tidak Mungkin Ada Yang Miskin Karena Memang Jadi Ada Juga Dulu Berita Bahwa Di Katar Itu Mahasiswanya Itu Tidak Mungkin Ada Yang Menganggur Karena Ketika Dia Selesai Itu Langsung Dicarikan Oleh Pemerintahnya Pekerjaan Itu Untuk Semua Orang Katar Asli Atau Orang Yang Tinggal Di Katar Terutama Katar Asli Makanya Enggak Mungkin Miskin Tadi Mas Kalau Orang Katar Asli Karena Kalaupun Yang pertama Dia pasti Dicarikan Dibantu Sama Pemerintah Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yang Pas Kalaupun Dia Menganggur Kebutuhan Hidupnya Itu Pasti Terjamin Jadi Perkepala Perkepala Di Katar Itu Mau Dia Ada Pekerjaan Atau Tidak Tua Dan Muda Mereka Itu Masing-masing Sudah Diberikan Paket Disediakan Paket Sembako Jadi Beras Gula Minyak Dan Sebagainya Itu Masing-masing Itu Negara Menanggung Tinggal Orang Katarinya Aja Apakah Mereka Mau Ambil Atau Tidak Malah Ditawarin Jadi Tidak Mungkin Ada Miskin Kemudian Di Sisi Lain Kalau Kita Lihat Perekonomian Karena Memang Dulu Sebelum Katar Itu Bukan Merdeka Juga Katar Itu Menjadi Negara Tahun 1970 Sebelum 1970 Itu Katar Di Istilahnya Protektor Jadi Inggris Itu Menjadi Protektor Katar Jadi Dia Tidak Menjajah Seperti kita Dengan Belanda Misalnya Karena Itu Kolonial Kalau Inggris Dia Tidak Jadi Dia Sebagai Protektor Katar Jadi Dia Memiliki Keuntungan Ekonomi Misalnya Di Katar Kemudian Inggris Pasukannya Angkatan Udaranya Itu Bisa Dibunakan Oleh Katar Untuk Mengamankan Negaranya Oke Bentar Mas Saya Selah sebentar Tadi kan Katar itu Hebat banget Negara kaya Gitu kan Pokoknya ya Emang Seperti itu Adanya ya Kan Kalau Tadi saya Bisa rangkum Dari Apa Pernyataan Mas Berhubungan Berhubungan Dengan Itu Mas Kita Sekarang Lagi Membahas Tentang Peradaban Dan Kemajuan Islam Di Negara Katar Itu Sendiri Jadi Kalau kita Udah Membahas Tentang Agama Islam Itu Udah Pasti Melingkupi Semua Aspek Di Kehidupan Ya Yaitu Ekonomi Ya Maksudnya Udah Di Al-Quran Kan Udah Udah Ada Semua Tentang Ekonomi Tentang Aspek Kehidupan Apapun Itu Nah Dari Segi Ekonomi Mas Jadi Gimana Dan Kenapa Katar Bisa Menjadi Negara Terkaya Selama 20 Tahun Dan Di Saat Yang Bersamaan Menjadi Rujukan Ekonomi Syariah Nah Itu Kenapa Mas Ya Bener Jadi Itu Dia Sebetulnya Ketika Pertama Kali Datang Saya Langsung Teringat Dengan Statement Populernya Dari Syih Muhammad Abdur Pembarung Mesir Beliau Kan Ketika Ke Perancis Itu Beliau Mengatakan Bahwa Di Perancis Saya Melihat Islam Tapi Tidak Melihat Muslim Nah Sebaliknya Beliau Bilang Di Mesir Saya Melihat Muslim Tapi Tidak Melihat Islam Ketika Saya Disini Saya Melihat Keduanya Karena Apa Yang Saya Tahu Ya Apa Yang Saya Rasakan Juga Di Qatar Jadi Prinsip Prinsip Modern Modern Itu Ada Jadi Kebersihan Yang Sangat Dijaga Kemudian Keamanan Kemudian Apa Pemerataan Itu Juga Ada Sangat Di Kesejahteraan Masyarakat Dulu Kita Selalu Diceritakan Tentang Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Misalnya Karena Dalam Dua Tahun Bisa Mensejahterakan Rakyatnya Satu-satunya Yang Miskin Adalah Dia Sendiri Itu Sendiri Nah Itu Yang Saya Lihat Disini Bahwa Semuanya Mungkin Itu Berkorelasi Bahwa Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Itu Berkorelasi Dengan Kurangnya Tingkat Kriminal Yang Terjadi Jadi Keamanannya Juga Meningkat Nah Kalau Kenapa Bisa Menjadi Negara Kaya Yang Pertama Karena Populisinya Sedikit Negaranya Kecil Kemudian Setelah Jadi 1970 Itu Yang Menyebabkan Qatar Pesat Pertumbuhan 1970 Karena 1970 Itulah Dimana Qatar Mulai Mengeksplorasi Minyak Dan Gas Sebelum Itu Yang Jadi Komoditas Utama Qatar Adalah Perling Jadi Mutiara Jadi Mutiara Yang Ada Di Qatar Itu Mutiara Yang Bernilai Tinggi Namun Setelah Ada Minyak Dan Gas Nah Itulah Yang Menjadi Komoditas Utamanya Dari Situlah Semakin Kaya Itu Qatar Mulai Booming Booming Kayak Mulai Membangun Dan Lain Sebagainya Kemudian Tentang Ekonomi Syariah Iya Memang Jadi Beberapa Teman-teman Yang Ngedaftar Di Hamad Min Khalifah University Itu Sebetulnya Jurusan Yang Paling Banyak Didaftar Adalah Islamic Finance Jadi Yang Saya Tahu Di Antara Beberapa Islamic Finance Yang Terkenal Itu Ada Di Inggris Ada Di Apa Malaysia Itu IAUM Di Malaysia Itu Islamic Finance Kemudian Yang Yang Ketiga Itu Qatar Karena Di Qatar Ada Magister Dan Satu-satunya Kalau Enggak Sampai Sekarang Masih Satu-satunya Jadi Di Program Islamic Studies Itu Di College Of Islamic Studies Satu-satunya Memiliki Program PhD Ada Islamic Finance Jadi Doktor-doktor Alumni Dari Inggris Dari Malaysia Itu Mereka Semua Datang Ke Qatar Untuk Mempelajari PSD Kenapa Demikian Karena Memang Qatar Salah Satu Negara Yang Awal Mengembangkan Tentang Ekonomi Syariah Dan Betul-betul Diterapkan Jadi Di Qatar Itu Sebetulnya Walaupun Ada Istilah Islamic Banking Ada Qatar National Bank Tapi Semuanya Tidak Ada Lebih Transparan Yang Pertama Yang Kemudian Yang Saya Rasakan Itu Tidak Ada Potongan Sama Sekali Biaya Administrasi Dan Sebagain Itu Tidak Ada Nol Jadi Penarikan Pengecekan Transfer Apapun Itu Tidak Ada Tidak Ada Sama Sekali Nilai Ruangan Administrasinya Kemudian Itu Secara Institusi Dan Praktik Yang Dilakukan Oleh Negara Menurut Saya Itu Alasan Kenapa Qatar Bisa Menjadi Negara Terkaya Dan Saat Yang Sama Juga Menerapkan Ekonomi Syariah Oke Wow Iya Sih Emang Unik Mas Darul Katar Ini Maksudnya Di Tengah Kemewahan Negaranya Gitu Kan Udah Develop Country Tapi Islamnya Itu Masih Kental Sekali Gitu Jadi Hebat Saya Juga Rasanya Kayak Gitu Tapi Ada Satu Hal Yang Saya Pengen Tanyain Kalau Jepang Kan Negara Maju Juga Tapi Transportasi Yang Masih Digunakan Itu Kebanyakan Sepeda Gitu Mas Kalau Di Qatar Ada Gak Yang Pake Sepeda Gak Ada Ya Kalau Di Beberapa Daerah Tertentu Itu Ada Ada Yang Pake Sepeda Beberapa Waktu Iya Benar Beberapa Waktu Covid Juga Ini Kan Sepeda Kan Booming Di mana-mana Tuh Di Qatar Juga Mengalami Tapi Untuk Secara Umum Kayaknya Kurang Karena Cuacanya Kan Cuacanya Yang Panas Kali Ya Kalau Misalkan Lagi Panas Panas Saya Pernah Ditanya Tapi Sebelum Saya Datang Katanya Dulu Qatar Puncak Musim Panas Bisa Sampai 60 Derajat Celsius Wow Seumur Saya Di Jepang Sampai 41 Derajat Dan Itu Sudah Panas Tidak Tahun Lalu Saya Waktu Datang Itu Semendarat Padahal Ini Subuh Ini Semendarat Subuh Keluar Secek Waduh Ini 46 Derajat Jadi Pas Keluar Bandara Langsung Angin Panas Jadi Mungkin Itu Salah Satu Alasan Kenapa Jangankan Sepeda Sepeda Motor Pun Itu Sangat Jarang Semuanya Mobil Semuanya Mobil Sepeda Motor Palingan Ada Kalau Bukan Motorsport Dia Itu Motor Biasa Tapi Yang Digunakan Oleh Deliver Deliver KFC Deliver Apa Tuh Ya Rumah Makan Ada Uber Eats Gak Di Qatar Mas Kalau Di Jepang Uber Uber Ada Tapi Semenjak Ini Semenjak Ini kan Mau persiapan World Cup 2022 Kan Katar Jadi Itu Pembangunan Betul-betul Digebut Dimana-mana Terutama Yang Berdekatan Dengan Stadion 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 Utamanya Di Jadi Sekarang Katar Membangun Transportasi Umum Kalau Di Metrostation Ada Metro Kayak MRT Di Jakarta Jadi Ada Metrostation Itu yang Baru Dibuka Sebelum Covid Kemarin Itu Sudah Dipakai Sampai Sekarang Itu Masih Berjalan Dan Dan Karena Itu Setelah Ada Metrostation Kemana-mana Sekarang Jauh Lebih Mudah Dan Pasarnya Uber Jadi Kurang Karena Orang Anggaplah Para Sultan Yang disini Mereka Jadi Para Sultan Itu Bahkan Kalau Mereka Di Metro Biasanya Kalau Kita Di Metro Pembagian Laki-laki Perempuan Kalau Dibagi Misalnya Di Sini Terbagi Tiga Jadi Di Paling Belakang Itu Standar Untuk Laki-laki Single Di Tengah Adalah Family Untuk Perempuan Single Bisa Untuk Family Bisa Untuk Anak Bisa Yang Paling Depan Itu Lah Nama Gerbongnya Aja Gold Jadi Gerbongnya Itu Gerbong Gold Jadi Di Dalam Itu Biasanya Kan Kursi Panjang Menyamping Kalau Di Gerbong Sultan Itu Seatnya Single Seat Jadi Kayak Kursi Di Pesawat Bisnis Kelas Di Pesawat Jadi Bener Di Bagian Depan Gold Tapi Jarang Jarang Banyak Ada 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 Yang Pake Itu Biasanya Pake Orang Paling Mereka Pengen Coba Aja Sih Kekan Kemana Mereka Lebih Prefer Pake Kendaraan Sendiri Alasannya Sebetulnya Karena Memang Di Qatar Masih Traffic Nya Juga Enggak Enggak Parah Banget Jadi Jarang Banget Ada Macet Paling Kalau Weekend Itu Pun Di Daerah Tertentu Kalau Weekday Itu Enggak 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 Macet Wow Keren Banget Ya Qatar Aduh Ini Mas Darul Nanti Pulang Ke Sulawesi Jadi Sultan Sulawesi Sudah Terbiasa Lihat Para Sultan Di Qatar Jadi Kita Sampai Dulu Teman Teman Mas Ini Ada Mas Ali Underscore MHD Underscore 07 Jadi Kakak Aku Lihat Di Beberapa Sosmet Kakak Yang Mana Kakak Putri Apakah Darul Kayaknya Mas Darul Ini Pengalamannya Di Dunia Pernarasumberan Dan Kita Tadi Udah Bahas Dari Aspek Ekonomi Dan Yang Kedua Adalah Aspek Keamanan Mas Darul Kalau Nggak Salah Qatar Ini Apa Ya Bisa Menjadi Negara Teraman Selama 6 Tahun Secara Berturut Itu Benar Nggak Mas Iya Jadi Apa Itu Hasil Survei Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Istitusi Itu Indeks Numbio Krem Indeks Jadi Dia Itu Menggunakan Jadi Cara Menelainya Adalah Dengan Melihat Tingkat Kasus Kriminal Dari Seluruh Dunia Selama 6 Tahun Berturut Qatar Termasuk Yang Paling Aman Ini Tidak Sekali Lagi Ini Tidak Hanya Di Atas Kertas Saya Memang Betul Merasakan Dan Selalu Diceritakan Sama Orang Orang Disini Jadi Kalau Kalau Di luar Di asrama Misalnya Di asrama Itu Kalau Bukan Asrama Juga Housing Jadi Housing Sebetulnya Fasilitasnya Lebih Ke Apartemen Sebetulnya Keluar Keluar Dari Kelas Kemudian Singgah Di Lobby Di Depan Kalau Mau Pergi Belanja Kita Simpen Aja Tas Laptop Di Meja Di Tempat Umum Terus Kita Berangkat Kita Berangkat Ke Luluh Kalau Apa Supermarket Keluluh Belanja Pulang Pasti Barang Kita Tunggak Tersentuh Enggak Goyang Satu Inci Gak Ada yang Ngambil Ya Buat Apa Di Dalam Saya Punya Asumsi Saya Seperti Itu Jadi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sangat Berkorelasi Positif Dengan Turunnya Tingkat Kriminalitas Semua orang Punya Mac Di Mall Ada Ada Ketinggalan Mac Di Mal Balik Masih Ada Di Situ Enggak Goyang Juga Jadi Mungkin Karena Semua orang Juga Bisa Beli Jadi Standarnya Emang Kayak Gitu Apalagi Kemudian Mobil Jadi Mobil Kadang Disimpan Di Luar Di Luar Rumah Jadi Di Pinggir Jalan Di KT Itu Banyak Mobil Disimpan Di Luar Dan Gak Ada Apa Itu Di Satu Sisi Mungkin Karena Ekonomi Tadi Itu Yang Kedua Mungkin Karena Penegakan Hukum Juga cukup Tegas Kayaknya Karena Sistemnya Jarang sih Karena Walaupun Kita jarang Melihat Polisi Di mana-mana CCTV Ada Jadi Dalam Hitungan Beberapa Menit Aja Sudah Sudah Ketahuan Siapa Siapa Yang Jadi Pengawalnya Lebih dari Polisi CCTV Jadi Bahkan Ketahuan Semua Terus Ada Lagi Mas Darul Ada Lagi Dari Mbak Siti Underscore Q H 8 Jadi Kak Bahasa Yang Digunakan Di Qatar Itu Apa Bahasa Arab Bahasa Inggris Atau Bahasa Qatar Ada Sendiri Oh Iya Tiga-tiganya Ada Tapi Yang Official Di Qatar Itu Dua Arab Arab Dan Inggris Itu Wajar Karena Secara Historis Dia Diproteksi Sama Inggris Sebelumnya Jadi Di Di Urusan Urusan Public Itu Perkantoran Dan Sebagainya Itu Dua-duanya Lumrah Tergantung Juga Kalau Misalnya Mengurus Ministrasi Misalnya Tapi Yang Kita Hadapi Bukan Orang Arab Maka Pasti Pakai Bahasa Inggris Karena Kan Seperti itu Tadi Karena Orang Katarnya Udah Ya Kalau Mereka 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 Santai Tetap Hidup Juga Jadi Jarang Sekali Kita Mendapatkan Orang Katari Dan Sekarang Saya Tidak Pernah Juga Orang Katari Yang Menjadi Petugas Untuk Melayani Orang Petugas Ministrasi Misalnya Biasanya Mereka Jabatannya Tinggi Tinggi Semua Kita Sudah Miss Sendiri Jadi Tiga-tiganya Ada Bahasa Arab Bahasa Inggris Ada Bahasa Amiyah Katari Oke Jadi Ada Tiga Bahasa Teman-teman Ada Banyak Lagi Yang Nanya-nanya Tapi Sebelum Itu Mas Darul Kita Ke Aspek Yang Selanjutnya Dulu Aspek Pendidikan Pertanyaan Saya Bagaimana Sistem Pendidikan Di Katar Mengakomodasi Dikotomi Ilmu Agama Dan Sains Dan Sains Soal Jaminan Pendidikan Itu Semuanya Dijamin Kayaknya Sampai SMA Dijamin Kalau Katari Asli Pasti Dijamin Sampai SMA Kemudian Beberapa Pekerjaan Seperti Dosen-dosen Kita Di Sini Itu Mereka Itu Peral Mereka Non Katari Mereka Itu Juga Dijamin Jadi Anaknya SMA Jadi Mereka Dikasih Rumah Dikasih Kendaraan Dan Anak-anaknya Itu Ditanggung Sampai SMA Setingkat SMA Setelah Kuliah Itu Kemanapun Dia Biasanya Banyak Juga Potongan Potongan Yang Diberikan Oleh Negara Nah Tentang Corak Keilmuannya Kalau Berangkat Dikotong Itu Itu Yang Menurut Saya Yang Menarik Karena Walaupun Disini Modern Kemudian Kaya Mereka Nilai-nilai Keislaman Itu Masih Sangat Kuat Contohnya Di kampus Saya Jadi Di kampus Saya Di Hamad Bin Khalifa Itu Di Dalamnya Itu Walaupun Kita Ada Islamic Studies Di Dalamnya Itu Yang Apa Yang Pake Kerudung Yang Pake Jilbab Sampai Yang Cadar Full Itu Semuanya Ada Oke Dan Yang Menarik Adalah Karena Kampus Kita Itu Memang Menjunjung Tinggi Kedua Ilmu Itu Jadi Tidak Dibedakan Antara Karena Itu Tadi Interdisipliner Dan Multidisipliner Jadi Di Bangunan Kampus Saya Itu Salah Satu Bangunan Dengan Arsitek Tercantik Di Katar Namanya Gedum Minara Tain Jadi Gedum Minara Tain Itu Artinya Dua Menara Yang Menarik Adalah Karena Di Dua Menara Ini Ada Kaligrafi Modern Dari Dua Ayat Jadi Yang Pertama Itu Ayat Surah Al-Bakar 143 Tentang Moderasi Beragama Kata Al-Kajang Ngakum Tan Wasatan Dan Seterusnya Ayat Yang Kedua Adalah Ayat Surah Al-Imran 191 Nah Kenapa Ketika Saya Bertanya Kenapa Dua Ayat Ini Yang Dipilih Menjadi Simbol Dari Dua Pilar Di Kampus Kita Jawabannya Adalah Yang Pertama Secara Umum Kita Tidak Membedakan Antara Ilmu Agama Dan Ilmu Sains Jadi Yang Menjadi Simbol Ilmu Sains Itu Adalah Jadi Tafakur Terhadap Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Kemudian Kalaupun Dia Mempelajari Islam Islam Adalah Islam Wasotiyah Makanya Yang Digunakan Adalah Ayat Wasotiyah Itu Tadi Jadi Sama Aja Karena Memang Trend Trend Menjadi Negara Moderat Itu Banyak Di Negara Kita Di Malaysia Di Sini Di Oman Di Tunisia Semuanya Menyuruhkan Hal yang Sama Tapi Dengan Adanya Ayat Yang Dipasang Disitu Menurut Saya Itu Menunjukkan Komitmen Yang Sangat Tinggi Yang Dari Luar Orang Bisa Tahu Ini Mereka Pasti Moderat Dan Ini Memang Sangat Sangat Kelihatan Dalam Kehidupan Keberagaman Jadi Menurut Saya Itu Jadi Walaupun Di Luar Kita Belajar Sain Misalnya Belajar Umum Di Qatar Dimana Mana Orang Tetap Saling Mengucap Salam Sedikit Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Walaupun Dengan Pake Jas Pake Dasi Biasa Bahasa Inggris Kemana Mana Kemana Mana Tetap Assalamualaikum Juga Itu Yang Menurut Saya Sangat Terasa Kehidupan Dan Itu Mungkin Salah Satu Alasan Kenapa Mas Darul Akhirnya Memilih Negara Qatar Menjadi Negara Tujuan Untuk Melanjutkan Studinya Saat Ini Mas Darul Ada Banyak Banget Dari Teman Teman Juga Yang Nanya Tentang Gimana Pendaftarannya Dan Gimana Mas Darul Akhirnya Bisa Kuliah Di Universitas Sekarang Karena Kita Akan Membahas Tentang Kemajuan Islam Saat Ini Mungkin Pertanyaannya Bisa Langsung Dikirim Di DM Mas Darul Di Instagram Mas Darul Langsung Tolong Dijawab Di Instagram Saya Ada Di Bionya Itu Ada Profil Saya Di Facebook IG Atau Youtube Saya Juga Youtuber Udah Gak Youtuber Kalau Youtuber Profesional Banget Saya Bikin Youtube Buat Menjawab Pertanyaan Teman Teman Itu Karena Memang Alasan Saya Membuat Youtube Itu Sebetulnya Itu Karena Sangat Kurang Informasi Seputar Studi Di Katar Padahal Biasiswanya Lumayan Oke Ada Banyak Sekali Ini Kayak Mbak Siapa Ini Namanya Pokoknya Gimana Gimana Kualitas 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 Pendidikan Di Katar Untuk Semua Ini Mbak Tolong Langsung Di DM Aja Mas Darul Atau Bisa Dipromosikan Mungkin Youtube Account Nanti Biar Bisa Langsung Berselancar Di Youtube Mas Darul Siap Terima kasih Jadi Teman-teman Yang mau Bertanya Tentang Sistem Pendidikan Di Katar Bahkan Detailnya Tentang Pendaftaran Tentang Jurusan Ada Dan Seterusnya Itu Bisa Dicek Di Akun Youtube Saya Akun Youtube Saya Sama Dengan Akun IG Saya Darul Asri Tapi Pakai Spasi Darul Asri I Pakai Y Cek Aja Disitu Jangan Lupa Subscribe Kalau Mendapat Manfaat Oke Siap Kita Lanjut Lagi Mas Pembahasan Selanjutnya Yaitu Dari Aspek Kesehatan Lagi-lagi Katar Ini Negara Sultan Negara Kaya Raya Gimana Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Di Katar Hingga Bukan Lagi Mobil Tapi Helicopter Ambulance Ada Di Sana Untuk Semua Warga Katar Yang Membutuhkan Itu Gimana Ceritanya Mas Darul Ini Baru Saya Dapat Kemarin Jadi Ini Bukan Informasi Institusional Bukan Informasi Resmi Tapi Memang Melihat Secara Langsung Jadi Waktu Tahun Lalu Itu Waktu Kita Kemana-mana Belum Pake Metro Masih Pake Uber Kemana-mana Lewatkan Kita Namanya Hamad Hospital Jadi Yang Negara-negara Itu Namanya Hamad Airport Nama Hamad International Airport Kemudian Kampus Hamad Bin Khalifa Kemudian Hospital Hamad Hospital Rumah Sakit Terbesar Dikata Tapi Yang Unik Adalah Aturannya Adalah Semua Rumah Sakit Swasta Di Qatar Fasilitasnya Tidak Boleh Tidak Boleh Melebihi Hamad Hospital Jadi Semua Rujukan Akhir Harus Ke Hamad Hospital Rumah Sakit Pusat Jadi Ketika Lewat Di Sana Udah Gede Banget Rumah Sakit Jadi Kita Lihat Gambar Ambulans Tiba-tiba Ada Helikopter Tanya Memang Beneran Ada Helikopter Masih Setengah Percaya Memang Beneran Ada Jangan Jangan Cuman Formalitas Cuman Satu Misalnya Cuman Satu Terus Dikatakan Fasilitasnya Nah Kemarin Ada Cerita Dari Orang Indonesia Jadi Ada Orang Indonesia Dia Dalam Kondisi Darurat Di Kompon Tinggal Dalam Kondisi Darurat Telepon Lakan Nomor Darurat Gak Lama Kemudian Bukan Ambulans Yang Datang Helikopter Helikopter Jadi Helikopter Ambulans Warnanya Sama Ambulans Warna Ijo 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 Mudah Kombinasi Jadi Helikopter Itu Bukan Karena Biasanya Di Kompon Ada Biasa Lapangan Ternyata Tidak Mendarat Disitu Helikopter Justru Mendarat Di Tengah Tengah Jalanan Oh my god Kalau Ada Kondisi Seperti Itu Jadi Polisi Itu Langsung Dengan Cepat Memberhentikan Semua Trafik Yang Ada Di Depan Rumah Itu Holikopter Turun Dan Pasien Langsung Diangkut Itu Non Katari Termasuk Mas Darul Seperti Itu Kalau Kalau Dalam Kondisi Yang Darurat Memang Ambulans Karena Trafiknya Tidak Terlalu Parah Kalau Di Kita Mungkin Ambulans Cukup Tapi Mereka Bahkan Bisa Memperhatikan Kalau Kondisinya Darurat Mereka Lebih baik Helikopter Dibandingkan Ambulans Walaupun Ambulans Sebetulnya Sudah Cukup Mereka Benar Tidak Ada Jadi Tidak Ada Diskriminasi Antara Pelayanan Katari Dengan Non Katari Jadi Sekolah Soal Kesehatan Itu Memang Semuanya Jadi Bahkan Kalau Misalnya Turis Misalnya Datang Kesini Satu Hari Misalnya Kemudian Tiba-tiba Terjadi Masalah Kecelakaan Misalnya Itu Semuanya Ditanggung Oleh Negara Jadi Siapapun Yang Ada Di Katar Fasilitas Kesehatannya Memadai Dan Terbuka Untuk Semua Oke Wah Kayaknya Mas Darul Bakalan Betah Dan Akan Berlama Lama Di Katar Sudah Pulang Lagi Ke Indonesia Sudah Nyaman Di Katar Bisa Jadi Mas Atau Banyak Banget Itu Berarti Kalau Misalnya Kita Sakit Kita Telepon Call Centernya Rumah Sakit Setempat Atau Gimana Mas Baru Nanti Mereka Menyediakan Helikopter Iya Telepon Call Centernya Mas Darul Lu Pernah Alhamdulillah Alhamdulillah Enggak Ada 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 Mahasiswa Dari 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 Malaysia Dia Jadi kan Waktu Covid Sensitive Banget Tuh Ada Orang Bersin Ada Orang Batukan Sensitive Tuh Jadi Waktu Awal Awal Covid Jadi Dia Ke Ini Dia Ke Supermarket Terus Dia Beli Obat Batuk Waktu Dikasir Dia Dilihat Beli Obat Batuk Ditanya Dalam Dua Minggu Terakhir Pernah Keluar Kater Enggak Bila Iya Saya Pulang Langsung Ditelepon Ambulans Padahal Dia Cuman Beli Obat Langsung Ditelepon Ambulans Langsung Datang Dijemput Di Supermarket Helikopter Mendarat Di Depan Mall Beneran Mendarat Di Depan Mall Kalau Helikopter Mendarat Mendarat Di Depan Ini Mendarat Di Jalanan Dimanapun Satu hal Yang Saya Banyak Belajar Ternyata Katar Katar Itu Wow Itu Gitu Oke Gak Kerasa Kita Udah Mau Satu Jam Mas Darul Jadi Mungkin Jawabannya Bisa Agak Dipercepat Sedikit Kita Akan Ada Dua Aspek Lagi Sebenarnya Banyak Yang Teman Tanyain Tapi Kalau Nanti Gak Terjawab Semuanya Bisa Langsung Kepoin Instagram Mas Darul Langsung DM Kalau Gak Dibales DM Saya Nanti Mas Darul Oke Untuk Aspek Selanjutnya Mas Darul Dari Segi Agama Dikatar Kan Udah Pasti Banyak Budaya Yang Berbeda Dan Agama Gimana Mas Darul Katar Sendiri Atau Orang Katar Asli Dan Orang Orang Yang Udah Menetap Di Katar Memandang Perbedaan Budaya Dan Mengekspresikan Agama Keberagaman Agama Disana Jadi Secara Institusi Katar Itu Diundang Mereka Memiliki Syariah Tapi Itu Bersifat Opsional Jadi Penderapan Syariah Bersifat Opsional Kalau Orangnya Mau Diterapkan Dengan Hukum Syariah Dikasih Kalau Enggak Yang Enggak Juga Jadi Itu Bisa Untuk Semua Muslim Nah Kemudian Dari Segi Masyab Yang Dianut Tentu Mayoritas Mirip Dengan Saudi Bali Juga Imam Muhammad Min Hambal Tetapi Ini Tidak Tidak Semenyeramkan Yang Dibayangkan Orang Kalau Di Negeri Hambali Katanya Ketar Dan Sebagainya Jadi Pernah Ada Satu Kasus Jadi Beberapa Orang Indonesia Jadi Imam Juga Di Qatar Mereka Muazin Jadi Imam Pernah Satu Waktu Dia Kunut Kalau Hambali Kan Kunut Subuh Dia Memimpin Sholat Dan Kunut Subuh Dilaporkan Dia Ke Kementerian Agamanya Kementerian Awkof Disini Dilaporkan Kesana Terus Sampailah Ke Raja Ketamim Jawabannya Tami menarik Dan Ini Harus Imam Berkelompok Ini Mas Ini Merasa Paling Inilah Akhirnya Karena Raja Sudah Sampai Memutuskan Yang Seperti Itu Menghargai Semua Mas Ya Udah Akhirnya Semuanya Bebas Gitu Kemudian Tentang Ini Misalnya Bagaimana Dengan Muslim Jadi Disini Ada Satu Zona Di Free Zone Istilahnya Disitu Ada Satu Kompon Namanya Religious Complex Jadi Di Religious Complex kompleks itu disitulah ada gereja ada sinagog dan sebagainya jadi tempat-tempat ibadah karena kalaupun ada yang non muslim bukan sedikit kan populasinya jadi memang disiapkan satu religious kompleks di dalamnya ada tuh ada tuh semua apa tempat-tempat ibadah dari negara-negara non muslim kalau anunya sendiri masjid-masjidnya sendiri banyak sekali banyak banget beda banget beda banget kayak Jepang jadi azan aja cuma di aplikasi muslim pro gitu kalau mau denger azan disini ya oke tadi menyambung juga ada relasinya ada yang nanya juga di Katar tuh ada gereja enggak sih itu ternyata ada gitu dan tapi untuk do secara dominannya itu kebanyakan beragama Islam itu juga Mas Darul ya Oke jadi oke gereja di kawasan itu religious kompleks itu Oke mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Mas Darul sesudah itu kita akan jargon lagi dan promosi event yang santrimen dunia selanjutnya terus kita akan closing ini pertanyaan terakhir Mas Darul gimana sih Mas Darul maksudnya negara yang semaju Katar sekaya Katar gitu gimana sih negara Katar sendiri dari segi pemerintahnya merawat kebudayaan lokalnya tradisi lokal dari Katar sendiri gitu dan gimana caranya mereka tetap mempertahankan dan menjaga keislaman mereka gitu Mas itu sih yang maksudnya mungkin saya juga ada yang teman-teman bertanya-tanya gitu penasaran lah intinya gitu Jadi kalau secara umum ini menjawab juga ya ada yang bertanya nih kalau perempuan bebas keluar-keluar ya bebas jadi di Katar kalau Saudi baru-baru ini Katar tuh udah lama dan itu sangat tidak mengherankan karena itu tadi project kemajuan pendidikan dan kesehatan di Qatar arsitek utamanya adalah Syekh Hamuza Syekh Hamuza adalah first lady istrinya mamanya Mak ibunya gitu ibunya Jemir Oke yang sekarang gitu kan ibunya yang sekarang beliulah jadi karena apa leader dari projectnya perempuan sendiri ya tentu dia sangat memperjuangkan isu-isu tentang kebebasan perempuan gitu anak-anaknya semua dikasih project untuk itu jadi kayak misalnya di Education City tuh anaknya yang perempuan justru yang memimpin untuk project istilahnya apa itu namanya education jadi education for all yaitu untuk semua penduduk Katar itu betul-betul harus mendapatkan akses pendidikan yang merata dengan yang menarik juga itu misalnya nilai-nilai kislaman misalnya tercermin di desain-desain arsitektur kebudi yang tersediannya musholah yang higienis betul-betul higienis nyaman banget kayaknya sama sih di negara-negara maju ya di negara-negara maju kalau nggak salah tuh kayak misalnya kita wudhu gitu kita kan biasanya di Indonesia ya bahasa-bahasa aja kalau di negara maju kan air tercecer walaupun air bersih itu dangkap jorok kan itu sama di sini langsung dilap gitu ya sama petugas begitu jadi dimana-mana tuh tisu dimana-mana di WC ada tisu di masjid bahkan jadi di masjid itu di setiap di apa di depan setiap staff itu pasti selalu ada tisu tuh disitu saking mereka sangat menjaga kebersihan gitu kemudian di kehidupan sehari-hari budaya lokalnya mungkin terlihat dari pemakaian baju sih nah jadi seperti yang saya pakai nih nah ini baju Katarin apa itu baju mungkin bisa sedikit di itu kan apa ini seperti ini seperti anus sih sama aja dengan jubah yang biasa kita lihat gitu tapi perbedaan di negara-negara tuluk ada tuh jadi di Qatar itu perbedaannya gini jadi dia kerahnya tuh kayak kera kemeja kayak gini Oke kalau di Saudi itu yang yang bulat gitu kayak apa setelahnya enggak pakai Cina ya oke oke kerah tapi yang bundar tapi jepit gitu di tengahnya Oke oh sama foto saya ya foto saya yang diposter tuh itu Saudi itu oke kemudian ada lagi Oman Oman tuh bundar tapi ada dikit tuh ada dikit kayak gini ya Mas ya yang ini yang ini model Saudi ini model Saudi sekarang yang Mas Daro pakai modalnya model Katarin Oke siap Oman tuh ada lagi tuh ada ada kayak talinya sini depan Oh beda-beda kali depan pendek Iya jadi negara-negara terutup beda-beda jadi kelihatan dari bajunya tuh jadi lihat baju atau itu baju adalah identitas negara mereka yang masing-masing menunjukkan yang saya senang adalah ternyata filosofinya adalah kenapa mereka mereka tetap mempertahankan baju putih kemudian desain yang sebetulnya sederhana ya jadi walaupun mereka itu kaya sekaya-kayanya mereka tetap ingin menunjukkan dengan pakaian yang sama jadi kata hari turut kemana-mana mereka tuh pasti pakai pakaian kayak gini nih jadi bajunya tuh bukan yang bermerek luar negeri misalnya jadi mereka tuh walaupun bisa beli bermerek internasional mereka tetap pakai bangga kita dengan baju yang kayak gini karena ini menunjukkan budaya mereka dan kebersahajaan mereka gitu oke Wow enggak kerasa ini kita udah berapa menit lagi ini empat menit lagi kita akan satu jam Mas Darul enggak kerasa banget banyak banget ilmu enggak cuma temen-temen di rumah insya Allah saya juga saya pribadi banyak banget hal-hal yang baru saya tahu tentang Qatar gitu Wow dari Mas Darul ini pertanyaan terakhir dari salah satu penonton kita tadi tapi jawabnya bisa atau enggak aja ya Mas Darul tanpa harus jawab yang lain Oke pertanyaan terakhir someday nih Mas Darul bisa enggak sih Indonesia jadi lebih kayak negara Qatar bisa-bisa oke untuk nanti penjelasannya bisa tanya Mas Darul langsung ya di PYDM atau gimana gitu siap-siap Oke terima kasih banyak Mas Darul sudah melakukan wakilnya petri iya di tengah kesibukannya sebagai seorang pelajar di Qatar sekarang semoga stay step ya Mas ya and stay selesai healthy gitu ya walaupun agak batuk-batuk dikit ya bisa langsung dijemput ya bukan mobil lagi bukan taksi lagi tuh langsung helikopter gitu Oke terima kasih banyak teman-teman saya izin and IG like kita sekarang ini untuk yang mau tahu lagi mau kepoin Mas Darul silahkan ke Instagramnya kalau nggak dibalas lapor saya Oke terima kasih banyak Mas Darul ya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di Santrimen Dunia Talk selanjutnya teman-teman Terima kasih saya izin and ya Mas Darul selamat berjumpa lagi di Santrimen Dunia Talk selanjutnya teman-teman